Pemirsa sebanyak 569 permintaan dispensasi nikah diajukan di pengadilan agama Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ironisnya, mayoritas permintaan dispensasi diajukan calon mempelai yang masih di bawah umur yang hamil di luar nikah. Fenomena nikah dini juga terjadi di pacitan Jawa Timur. Ratusan pelajar lulusan SMP memilih menikah daripada melanjutkan sekolah. Berdasarkan data PA Kabupaten Kediri hingga pertengahan Januari 2023 terjatat 26 pasangan mengajukan dispensasi nikah. Sementara sepanjang tahun 2022 terjatat 569 perkara yang didominasi pasangan muda yang hamil di luar nikah dan belum memenuhi syarat usia minimal. Permintaan dispensasi nikah mayoritas datang dari calon mempelai berusia 15 hingga 17 tahun. Sebetulnya faktor penyebab nikah itu ada empat nasihat. Satu adat, hukum adat, yang kedua itu ekonomi, yang ketiga itu pendidikan, baru yang keempat itu teknologi. Dan teknologi ini yang saya sebut tadi apa? Kecet. Ya, itu yang mendominasi untuk saat ini. Ratusan pelajar lulusan SMP di Pacitan lebih memilih menikah daripada melanjutkan sekolah dan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan agama Pacitan. Terjatat ada 370 pemohon dispensasi nikah pada tahun 2021 dan tahun 2022 sebanyak 308 dengan minggu kedua Januari 2023 sebanyak 20 pemohon. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab remaja memilih nikah dini selain para remaja ini juga sudah hamil sebelum nikah. Keinginan anak, rata-rata anak-anak di Pacitan ini kalau sudah SMP terus tidak mau sekolah. Putus sekolah, jadi sudah tamat SMP merasa sudah marem, sudah puas di SMP. Sehingga kalau kita tanya kenapa tidak melanjutkan ke SMA ada yang ingin kerja, bahkan ada yang sudah tidak mau sekolah memang. Fenomena tingginya angka dispensasi nikah perlu mendapatkan perhatian serius. Semua pihak termaksud pemerintah wajib memberikan edukasi kepada orang tua dan anak-anak. Karena anak-anak yang menikah namun belum cukup umur, secara psikologis belum siap menjalani pernikahan. Dari Kediri dan Pacitan, Jawa Timur, Afnan Subagyo dan Ahmad Subeki, AINYUS melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.